Oke, udah. Masih dipasang alat bantu melalui mulut, terus belum bisa dilepas, karena memang perlu proses juga, karena memang bermasalah di parunya. Tapi kalau diajak mojol, masih langit juga? Kalau diajak mojol, respon, cuman gak bisa ngomong kan, karena kan ada alat di dalam mulutnya ini dikasih selang. Kalau untuk penyakit sendiri, sebenarnya apa yang masih? Kalau untuk ininya memang bermasalah di paru, jadi memang kena infeksi paru ya. Tapi memangnya beliau sempat cerita gak sih Pak, maksudnya punya penyakit dari paru-paru? Tahun 2015 beliau pernah sakit paru, jadi parunya pernah infeksi pada tahun 2015, terus menjalani perawatan yang cukup intensif dalam waktu 6 bulan ya. Kalau bermasalah di paru kan dia harus konsumsi obat untuk memulihkan kondisinya. Dan itu akhirnya sembuh total, dan ternyata setelah berselang beberapa tahun kemudian dia mulai merokok kembali. Ya mungkin dari rokok itu kembali muncul sakit yang dulu ada riwayatnya itu. Sebelum dilarikan ke rumah sakit ada ke rumah gitu ya? Ya, sebelum dilarikan ke rumah sakit memang sering batuk ya. Sering-sering batuk, terus dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya disuruh obnam tapi beliunya menolak karena masih ada syuting di tempat sebelah ya. Jadi ya beliau tetap kekeh, tidak ingin dilawat karena merasa paling ini masuk angin biasa atau batuk biasa gitu. Nah akhirnya kemarin terakhir, yang 5 hari kemarin itu saya bawa ke sini gitu. Di rumah sakit ini harus masuk ICU karena parunya sedikit bermasalah. Pada saat masuk ICU pun juga dia kondisinya yang tidak apa itu, yang biasa artinya yang tidak pintar ya. Cuman dia bermasalah di pernafasan aja. Jadi mas Polo bukan tidak sadar, tapi memang diberi penenang untuk tidak gelisah. Karena pada saat dia dipasang alat bantu itu kan dia nggak nyaman kan. Takutnya itu alat bantunya ditarik-tarik. Kalau dari keluarga mungkin setelah ini ada, setelah mungkin atau sebagainya ada di mana? Pastilah. Dari keluarga pun mensupport, mendukung mas puluh agar menjauhkan dari rokok. Karena memang sudah nggak bisa dipindikan kan. Memang rokok itu memang benar-benar ini. Ya kita mohon doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan mas Polo segera sembuh. Segera bisa menjalankan aktivitas kembali dan bisa kembali beraktifitas. Ada rencana pengobatan ke luar negeri atau tradisional? Kita tunggu dari dokter sekarang ini. Karena kondisi mas Polo kalau mau dibawa ke luar negeri atau dipindahkan ke tempat lain, kondisinya masih perlu untuk ini. Karena kondisinya masih perlu untuk bisa lebih relax ya. Tapi mas Polo masih bisa diajak komunikasi nggak sih? Mendengarkan, tapi tidak bisa komunikasi. Karena kan benar-benar di mulutnya kan dipasang alat kan. Untuk saat ini mas Polo kan memang belum bisa dijenguk. Karena masih di ICU. Paling kemarin juga kayak mas Tesi, mas Tarsan, mas Mehmet, dan semua teman-teman yang sudah datang ke sini. Terus teman-teman Pak Gujupan, teman-teman jadinya juga komunikasi terus. Alhamdulillah semua teman-teman baik itu dari Sri Mulat ataupun dari yang mana aja itu men-support dan mendoakan segera kesembuhannya Mas Mulu. Tahun 2015 kemarin itu menggunakan biologi di dokter juga atau tradisional? Selama pengobatan mengkonsumsi antibiotik yang diberikan oleh dokter. Dan itu nggak boleh putus. Kalau putus, otomatis harus mengulangi dari nol lagi. Dan dia konsumsi susu segar untuk meningkatkan kimonnya. Dan Alhamdulillah itu bisa berjalan dan bisa sembuh. Sampai tahun 2019-2020 ini, tahun 2020 ini kembali ke Ambo karena beliau mulai rokok itu mulai tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin itu. Tapi syuting di Indonesia nanti gimana? Mas katanya ada donasi dari teman-teman sahabat-sahabat juga kemarin mas teman-teman pelawak? Ya, Alhamdulillah. Apa itu? Atensi dari teman-teman Srimulat, teman-teman dari Paguyupan. Apa itu Paguyupan? Ya, terus teman-teman dari SMA, dari teman-teman dari SMP juga semuanya apa itu, mensupport Mas Mulu. Masuk banyak yang juga memberikan donasi bantuan. Alhamdulillah dan terima kasih sekali buat teman-teman Srimulat yang sudah berpartisipasi dan teman-teman yang lain. Itu untuk syutingnya? Itu bagaimana jadi tertunda atau bagaimana? Gimana Mas? Syutingnya dia di Indonesia? Ya, kemarin Mas Mulu itu sempat syuting di... Sudah terikat kontrak mungkin ya dengan Indonesia. Kemarin sempat dia tidak mau di-off-num. Karena semua properti dan peralatan untuk syuting sudah disiapkan di mobil. Makanya dia merasa bahwa masih sehat, masih seger gitu. Saya tidak mau di-off-num. Akhirnya saya sampaikan ke dokter harus di-off-num. Ternyata dokter malah bilang harus masuk ICU. Mas Mulu itu memang Mas Polo itu menghindari penobat ke rumah sakit atau gimana nih Mas? Bukan menghindari. Mas Polo kalau memang sudah ngedrop atau apa ya memang langsung lari ke rumah sakit. Masa belum di awal proses, beberapa kali di rumah sakit ya minta obat dokter gitu. Cuman baru di Ronsen, Ronsen terakhir baru waktu kemarin itu di rumah sakit itu ternyata pada saat di Ronsen masih ada ini-nya di paru-parunya itu. Ada sedikit bermasalah. Jadi kalau yang ini mungkin karena gak enak meninggalin pekerjaannya dia? Bukan gak enak meninggalin pekerjaan, memang sakit. Enggak, maksudnya kan semua tidak mau. Ya, karena totalitas dia kalau bekerja itu memang dia punya tanggung jawab. Jadi kalau orang sudah punya tanggung jawab dan memang totalitasnya di bidang seni yang memang dia diputarkan disitu, harus meninggalkan itu juga ada rasa yang sangat tidak enak. Itulah Alhamdulillah yang dimiliki Mas Polo. Sudah berapa tahun berarti?